Jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka langkah pertamanya adalah disini tidak bisa mencari transformasi gabungannya Karena tidak bisa dilakukan perkalian matriks Untuk itu, langkah pertamanya adalah disini kita punya titik, yaitu titik awal yaitu X, Y misalnya Langkah pertamanya disitu dia minta adalah refleksinya dulu Berarti ini adalah refleksi terhadap Y sama dengan X plus 8 Maka kita peroleh bayangan disini adalah X aksen, Y aksen Untuk mencari ini, maka kita ingat saja bahwa X aksen dan Y aksen itu bisa ditulis dengan cara Untuk mencari ini, yaitu matriks dari bentuk pencerminan ini Maka ingatlah bahwa bentuk Y sama dengan X plus 8 ini bisa dicari Dengan cara disini adalah cos 2θ, min sin 2θ, sin 2θ, dan cos 2θ disini Kita kalikan disini dengan X, bawahnya adalah Y min C Lalu disini kita tambah dengan 0 dan C Lalu disini untuk mencari tetanya, kita lihat dari gradientnya Kalau misalnya kita punya tan teta, itu sama saja dengan gradient dari garisnya Berarti teta adalah A-nya dari tan ini Kalau kita lihat dari soal ini, kita lihat bahwa gradient dari garis ini Itu nilainya adalah 1 Berarti disini tan teta itu nilainya adalah 1 Maka kita peroleh, tetanya adalah 45 derajat Berarti disini bisa kita ganti dengan X aksen Ya, aksen disini Bisa kita ganti dengan cos 2xθ, yaitu 45 berarti cos 90 Terus sin 90 Min sin 90 Dan cos 90 Lalu disini, X dan Y-nya kita tidak mengalami perubahan Disini adalah X Disini adalah Y C-nya disini kita lihat C-nya disini adalah 8 Berarti disini adalah dikurang dengan 8 Ditambah Dengan 0 disini adalah 8 Lalu Disini kita ubah bentuknya disini X aksen dan Y aksen disini Kita peroleh disini adalah Bahwa cos 90 itu nilainya adalah 0 Dan sin 90 itu nilainya adalah 1 Berarti disini adalah 0 Min 1, 1, 1, 0 Disini kita kalikan dengan X Y min 8 Ditambah 0 sama 8 Lalu disini kita lakukan perkalian dulu 0 dikali dengan X itu 0 Min 1 dikali ini sama aja dengan Min Y Plus 8 Tambah 0 Maka disini kita tulis tambah 0 Terus disini juga sama 1 dikali X itu adalah X 0 dikali ini adalah 0 Ditambah dengan 8 Kita peroleh X aksen dan Y aksennya Maka disini bisa kita peroleh bahwa X aksen dan Y aksen disini bisa kita tulis sebagai Min Y plus 8 Dan X plus 8 Setelah kita sudah menurunkan seperti ini Maka kita cari nilai X Kita cari nilai Y nya Maka disini bisa kita simpulkan Y itu adalah disini adalah Bahwa Y Sama dengan 8 Min X Dan disini X aksen Kalau 8 ini kita pindahkan ke kanan Maka kita peroleh X sama dengan Y aksen Min 8 Lalu X dan Y ini kita masukkan ke dalam kurva yang dimaksud Kurva disini adalah 3X min 4Y plus 12 Berarti disini adalah 3 X nya itu kita ganti dengan Y aksen min 8 Ditambah Dikurang 4 Dikali dengan Y nya disitu adalah 8 Dikurang X aksen Tambah 12 Sama dengan 0 Berarti Disini Bisa kita ganti Dengan 3Y aksen Min 24 Dikurang 32 Dikurang 32 Ditambah 4 X aksen Tambah 12 Sama dengan 0 Min 24 Min 32 Ditambah 12 Maka disini kita peroleh Sama aja dengan 3Y aksen Plus 4X aksen Disini sama aja dengan Min 44 Sama dengan 0 Artinya Kita ubah ini Y aksen menjadi Y X aksen menjadi X Berarti 3Y Plus 4X Min 44 Sama dengan 0 Ini adalah Hasil refleksinya Lalu langkah selanjutnya Kita akan mencari Hasil translasinya Selanjutnya Disini kita akan mencari Translasi Dari bentuk ini Kalau misalnya kita mencari Translasi Konsepnya gampang Y itu adalah Y min B Sama dengan F X min A Maksudnya Disini adalah Kalau ada bentuk Y Kita ubah menjadi Y min B Kalau ada bentuk X Kita ubah menjadi X min A Maka Kurva ini Setelah kita translasi Maka Dia akan berubah menjadi 3 Karena ini bentuknya adalah Y Maka disini adalah Kita lihat bentuk translasinya Bentuk translasinya itu adalah Min 1 dan min 4 Berarti disini adalah Y Dikurang Min 4 Sama dengan Ditambah 4 Dikali X Dikurang Min 1 Dikurang 44 Sama dengan 0 Maka Dari sini Min dikali min adalah plus Maka disini kita pula 3 Y plus 4 Tambah 4 Dikali X plus 1 Dikurang 44 Sama dengan 0 3 dikali Y adalah 3 3 dikali Y adalah 3Y 3 kali 4 adalah 12 Ditambah 4X Ditambah 4 Dikurang 44 Nilainya adalah 0 Maka kalau kita hitung disini Maka bisa kita simpulkan bahwa 3Y plus 4X Ini nilainya adalah Min 28 Itu sama dengan 0 Dan ini adalah hasil dari keseluruhan bentuk transformasi ini Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya